Halo sahabat BMC, ketemu lagi dengan saya Dharma di channel youtube Dharma BMC Nah sekarang ketemu lagi juga dengan bahan sancang ini ya Atau wacang ini Nah jadi untuk bahan ini saya sudah proses sekitar Hampir 2,5 tahun teman-teman dari awal proses ya Nah untuk bahannya ini adalah bahan wahong teman-teman Wahong gunung Yang saya dongkel sekitar tahun 2021 ya Akhir tahun waktu itu Jadi saya sambung dengan bahan sancang Sehingga sekarang kondisinya sudah seperti ini ya Nah jadi sekarang proses ini saya akan melakukan pruning sekaligus pergantian pot nantinya Dan untuk bahan ini atau bonsai ini akan saya naikkan ke pot ceper teman-teman Nah jadi untuk proses pruning ini bertujuan untuk merapatkan perantingan ya Nah itu pertahunan dan pruning ini mungkin saya kalau nggak salah saya sudah lakukan sekitar 4-5 kali teman-teman dari Apa namanya itu dari proses perantingan Nah ini untuk kesekian kalinya ya saya lakukan pruning Nah untuk bonsainya disini ini tidak terlalu bagus ya Karena dilihat dari segi batangnya atau pohonnya ini terlihat sangat lurus Tetapi disini kalau menurut saya pribadi ini cukup lah untuk hiasan di rumah atau hiasan di meja Teman ngopi seperti itu ya Nah jadi teman di saat kita bersantai seperti itu Juga bisa ditaruh di depan rumah atau di teras teman-teman Nah oke ini sudah selesai ya Untuk saya melakukan pruning Nah lanjut saya akan apa namanya itu Membongkar medianya sekaligus Menanamnya atau mengganti potnya Nah ini dulu saya kasih extension Jadi untuk Biar medianya bisa ditambah lebih banyak seperti itu Agar perakaran bisa sejuk Seperti itu ya Karena ini potnya cukup lumayan kecil teman-teman Jadi dari awal pergantian pot ini Mungkin sekarang sudah 5 bulan ya Saya dari ganti potnya ke pot plastik yang kecil ini Nah jadi kelihatannya Saya cek kemarin itu sudah Dari segi perantingan sudah mulai setak Nah benar saja Untuk perakaran disini sudah sangat penuh Nah seperti ini teman-teman Dan rencananya ini saya akan Ganti pot sekaligus Penanaman lumut Untuk menambah Kesan Apa ya Keindahan bonsai itu Atau tampilan estetik seperti itu ya Biar nilai estetiknya Lebih bertambah Nah ini untuk perakarannya Sudah sangat penuh teman-teman Jadi saya akan mengurangi sekitar 50% sampai 60% dari Jumlah akar ini ya Atau media yang Di pot plastik ini Dan saya potong Karena ini sudah Perakarannya sudah akar serabut Jadi untuk pemotongan ini Sangat aman teman-teman Wah ini Untuk decastarnya masih ya Untuk pupuknya itu Untuk slow release nya itu masih Nah seperti ini Kita kurangi perakaran Untuk Nantinya biar Pertumbuhannya berimbang Nanti di bawah akan tumbuh akar baru Begitu juga di atas Akan tumbuh perantingan yang segar Atau baru Nah ini untuk medianya Disini saya menggunakan Pasir malang Dicampur dengan sekam Ada sekamnya ini teman-teman Meskipun di pot kecil Saya tidak menggunakan Full pasir malang Nah begitu juga ada tambahan Apa namanya itu Cadangan makanan ini ya Jadi Saya tambahkan pupuk Osmocot Nah ini untuk ukuran potnya Sangat pas ya Menurut saya Nah kalaupun mungkin ini Masih kebesaran Atau sedikit lebih tebal Jadi tidak masalah ya Karena ini untuk hiasan Nah ini saya menambahkan Sedikit Pasir malang Asli Maksudnya Pasir malang Tanpa campuran Ini saya taruh di bagian atas Untuk nantinya Biar tambah Lebih bersih ya Nah jangan lupa Teman-teman juga Lakukan memadatkan media Tanamnya Agar di dalam itu Tidak ada rongga Teman-teman Tidak ada rongga Jadi Akar-akar serabutnya itu Bisa Semua menyentuh media Seperti itu Atau Bersentuhan dengan media Nah oke Sahabat BMC Seperti ini Hasil sementara ya Jadi Ini saya proses Pemasangan lumut juga Nah jadi Untuk lumutnya disini Agak sedikit Susah ya Untuk sementara ini Saya mencarinya Padahal ini Di musim hujan Kebetulan disini itu Agak panas Jadi agak susah Untuk lumutnya Jadi Saya dapat yang Yang gak terlalu bagus sih Nah ini Untuk bonsennya Sudah siap Untuk dipajang ya Di meja Mau di teras Seperti itu Nah ini untuk Apa namanya Untuk Ya sekedar Hiasan gitu lah Nah jadi Cukuplah untuk Mengisi Hiasan Di depan rumah Atau di teras Dan untuk Ketinggian ini Sekitar 25 cm Teman-teman 25 sampai 26 dari bibir pot ya Nah jadi Untuk pohonnya Ini Ukurannya Semua Jadi untuk Perantingan sendiri Disini sudah Sangat rapat Teman-teman Nah oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga teman-teman Bisa Terhibur Dan Bisa Terinspirasi ya Nah jadi Untuk proses Pembuatan Bonsai ini Dari 0 Sampai Setengah Nah jadi Itu Saya rangkum Dalam satu video Itu sudah ada ya Nah jadi Nanti saya akan Lampirkan linknya Di deskripsi Nah bagi teman-teman Yang Pengen tahu Untuk prosesnya Teman-teman bisa Cek di deskripsi ya Jadi semoga Bisa menghibur Dan bermanfaat Oke semangat terus Berkarya Berkarya seni bonsai Salam BMC Bonsai Mania Tengah Tengah Terima kasih telah menonton